Akulah penguasa lautan, aku megah dan gagah, tidak ada yang bisa mengalahkan aku dalam mengaruhi samudera Orang-orang berbondong-bondong menikmati kebesaran fasilitas yang ada padaku Mereka memujiku, mereka berkata kalau aku adalah kapal yang tidak dapat tenggelam Ya, karena aku hebat dan kuat RMS Tetanik atau disebut Tetanik sangat mewah di zamannya Kapal fenomenal yang dibuat tahun 1909, dijalankan pada 10 April 1912 Kapal ini dimuat senyaman dan semegah mungkin, serta ditujukan untuk kalangan atas Menurut beberapa cerita, membuat kapal ini yakin bahwa tidak ada yang dapat menenggelamkannya Tetanik disebut juga dengan The Unseekable Ship atau kapal yang tidak dapat tenggelam Tetapi pada kenyataannya, 5 hari setelah perjalanan perdana itu, kapal tetanik karam dan tenggelam bersama dengan lebih 1.500 jiwa pelumpangnya Peristiwa ini menjadi refleksi buat kita Bahwa kesombongan manusia akan sia-sia Sayabat apapun hasil buatan manusia Jika manusia meninggikan dirinya, maka Tuhan akan menunjukkan kekuasaannya Terima kasih telah menonton!